Pertanyaan, bagaimana hukum sholat di masjid yang didalamnya terdapat kuburan atau di halamannya ataupun di arah kiblatnya? Jawaban, jika didalam suatu masjid terdapat kuburan, maka sholat di masjid tersebut tidaklah sah. Sama saja, apakah kuburan tersebut berada di belakang masjid, di belakang tempat yang dikerjakan sholat, di hadapannya, di sebelah kanan atau sebelah kirinya? Hal ini berasal dengan sabda Nabi SAW. Semoga Allah melabat Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kuburan pada Nabi mereka sebagai tempat beribadah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW yang lain, Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan pada Nabi dan orang-orang salih di antara mereka sebagai masjid, sebagai tempat beribadah. Maka ingat, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian melakukan hal tersebut. Hadis dari Imam Muslim Selain itu, salat di kuburan termasuk sarana yang membawa kepada kemusyrikan dan sifat berlebih-lebihan atau guluh. Guluh ini adalah perilaku berlebih-lebihan dalam beribadah sehingga membawa pada dosa, bid'ah, dan syirik. Dalam hal tersebut berlebih-lebihan dalam jarak kubur Dan berbilaku terhadap ahli kubur Ini satu perumpamaan yang tepat bagi seorang yang sholat di masjid yang terdapat kuburan. Maka wajib mencegah hal tersebut dengan alasan mengamalkan dua hadis tadi ya, dan hadis yang lainnya yang semakna dengan keduanya juga sebagai bentuk pencegah atau mungkin menutupi celah terhadap timbulnya sesuatu yang buruk, yakni kesyirikan. Semoga bisa dipahami.